Ya saya kira ini akan menjadi tahun yang cukup pelik begitu ya sekaligus cukup sulit bagi warga negara karena hak-hak warga negara itu akan cenderung perabaikan. Kenapa? Karena keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah itu romansanya itu akan cenderung pada urusan-urusan politis. Seperti contoh misalnya yang sudah terjadi saja yang beberapa waktu ke belakang bagaimana kemudian kementerian perdagangan menggunakan kebijakan-kebijakannya untuk kepentingan-kepentingan partainya. Kalau kemudian ada kepentingan yang dibawa dalam kebijakan itu dilakukan oleh secara mayoritas begitu ya dan direstui oleh pimpinan tertingginya dalam hal ini adalah presiden maka kekacauan itu sebetulnya sudah mulai terjadi. Belum lagi persoalan-persoalan hukum yang mulai digaungkan pada saat ini oleh beberapa aktivis misalnya. Jadi presiden akan sangat baik kalau kemudian beliau betul-betul menunjukkan sikap netralitas itu tidak hanya dalam statement. Salah satunya itu tadi melakukan resafel semua yang berurusan dengan pilpres harus dia keluarkan semua dari kabinet. Mulai dari Prabowo Subianto, Mahfud MD termasuk juga Budi Ari semua relawan-relawan semuanya harus kembali ke Barak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.